yang ada, yang keluar dari SM Gunung Sawal berdasarkan koordinasi kami dengan pengamat perilaku Macan Tutur Macan Tutur memang punya kemampuan jelajah yang cukup tinggi sehingga dia akan melakukan, menunjukkan perilaku menunjukkan perilaku kersatiannya dengan dia melakukan jelajah keluar keluar kawasan. Dan khusus untuk Macan Tutur Abah memang dia sudah dua kali keluar dari kawasan, tetapi bukan dari kami dari hasil identifikasi ekologi, ekosistem di SM Gunung Sawal sebetulnya untuk dari aspek ekologi maupun ekosistem ketersediaan pakan, kemudian keruangan di dalam kawasan masih memungkinkan Matul itu bisa bertahan di dalam kawasan. Tetapi ada aspek sosial yang kita tidak bisa lepaskan maksudnya Macan Tutur Abah ini keluar. Jadi kita tidak serta-merta dapat mempunyai bahwa keluarnya Macan Tutur itu karena aspek ekologi. Kekurangan pakan dalam kawasan itu tidak. Tetapi ada faktor lain yaitu aspek sosial yang perlu kita terus-menerus kita lakukan dialog, kita lakukan sosialisasi dan pembinaan akan pentingnya Macan Tutur di dalam kawasan. Jadi kalau saat ini jumlah populasi Macan Tutur di kawasan ini sudah 11 ekon. dengan rasio-rasionya 4 banding 7. 6 jantan, 5 betina. 6 jantan, 5 betina. Nah kalau 6 jantan dengan 5 betina, betina tertentunya kita justru masih membutuhkan penambahan Satwa Matul Betina di situ. Dan Abah meskipun umurnya sudah tua dari sisi generatif, dia masih memungkinkan untuk adanya reproduksi di dalam. Selanjutnya, kolaborasi pengelolaan hutan gunung sawah. Kalau di awal dalam kita melakukan pemetaan gunung sawah sebagai swaka marga satwa, kita mendapatkan 7 nilai penting. Nah, kemudian dari 7 nilai penting itu, saya mengurusutkan kembali menjadi 3 poin penting. Yaitu, poin pertama pengelolaan berbasis landscape atau ekosistem. Kemudian poin kedua, integrasi konservasi dan budaya. Yang ketiga, pemanfaatan tradisional dan wisata oleh masyarakat. Ini slide-nya kok berhenti ya. Saya sudah ke slide, dua slide setelah ini. Lanjut, lanjut, satu lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya mempelajari bahwa alam bagi masyarakat Sunda itu tidak sekedar dipandang dari sisi ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Tapi ada juga dari sisi atau segi sastra alam yang sering dijadikan lambang bagi kehidupan manusia, etik maupun ekstetik. Dan kami mendapatkan informasi bahwa budaya, masyarakat budaya galung ini pun memiliki keterkaitan dengan keberadaan gunung sawak ini sendiri. Lanjut, sehingga kami memetakkan bahwa dalam pengelolaan gunung sawak sebagai gunung sawak, sebagai landscape, tidak hanya melihat gunung sawak sebagai suara masyarakat sapa ini, kami memetakkan adanya, perlunya ada sinergitas stakeholder atau pihak. Di sini saya membagi lima, yaitu government. Government di sini ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian akademisi. Sangat apresiasi, saya berikan kepada Universitas Galung yang memasukkan mata kuliah konservasi di semester pertama. Kalau tidak salah, mungkin nanti bisa diluruskan. Artinya di situ ada kepedulian dari akademisi untuk mempertahankan pengelolaan kawasan dari sisi konservasi. Kemudian stakeholder berikutnya adalah bisnis. Bisnis, kalau kita melihat gunung sawak sebagai satu kesatuan kawasan hutan, jadi saya tidak hanya menyebut kawasan konservasi, kawasan hutan, daerah penyangga di sekitar Suakamarga Satwa Gunung Sawal ini terdapat hutan produksi maupun hutan produksi terbatas yang dikelola oleh penutupan. Di sini ada core business yang dapat diambil dari daerah penyangga yang kita lihat sebagai satu landscape utuh kawasan hutan, gunung sawak. Kemudian yang selanjutnya adalah perang media. Perang media ini dimanapun sekarang kita sangat terbantu kalau kita mengambil risiko positif perang media. Jadi media dapat memberikan dampak positif dengan menyampaikan sosialisasi yang berbentuk dampak-dampak atau efot positif yang telah dilakukan oleh para stakeholder untuk bersama membangun kawasan hutan, gunung sawak secara komprehensif. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya komuniti atau masyarakat. Masyarakat yang peduli, masyarakat yang bersama-sama membangun kelestarian kawasan hutan, gunung sawak, baik itu kelestarian ekologi maupun kelestarian ekologi. Lanjut. Di sini saya menyampaikan analisis stakeholder. Ini lebih menjabarkan dari tadi apa yang saya sampaikan tentang sinergitas multibihak dalam pengelolaan gunung sawak sebagai satu kawasan hutan yang utuh. Ini adalah entitas yang masuk di dalam elemen para pihak pengelola kawasan hutan gunung sawak. Lanjut. Kalau tadi di awal saya sampaikan bahwa luas suaka marga satuan gunung sawak itu ada di angka 5.500 hektare. Tetapi kalau kita melihat gunung sawak sebagai satu kesatuan ekosistem kawasan hutan yang tadi saya sampaikan di luar yang merupakan daerah penyangga SM gunung sawak itu ada hutan produksi, hutan produksi terbatas, kemudian APL, kemudian ada hutan pangunan. Itu kalau kita lihat secara landscape, secara keseluruhan memang bisa mencapai di angka kurang lebih 10.500 hektare. Pernah ada wacana bagaimana pengelolaan secara kelembagaan SM gunung sawak ini menjadi taman nasional. Ada wacana seperti itu. Mungkin ada pemikiran ataupun mungkin pernah apakah sudah sampai pada penyusunan draft akademis. Tapi saya rasa belum pernah kita bahas. Jadi kalau kita melihat kawasan hutan gunung sawak dari yang semula, suaka magasat wadi angka 5.000 akan berluas menjadi angka 10.000 dalam satu pengelolaan yang lebih komprehensif, lebih komprehensif menjadi satu bentuk kawasan pelestarian awam taman nasional, kita harus juga mengasih bahwa selama ini sudah dilakukan pengelolaan oleh instansi-instansi yang lain juga, sehingga kita pun harus menjadikan itu sebagai pertinggangan. Kalaupun akan dilakukan pengelolaan lebih komprehensif, kita bisa menggunakan peluang pengeluang high conservation value forest. Artinya di situ memberi ruang kepada kita secara peruangan kita bisa mengelola dari berbagai aspek, dari kehati yang berada dalam satu bentang alam, kemudian juga dari aspek ekonomi maupun budaya yang memberi ruang kepada masyarakat lokal untuk menjalankan pola hidup tradisionalnya. Ini bisa kita dekati dengan pengelolaan HGVF. Sehingga kondisi kita meminimalkan aspek sosial atau dampak konflik yang mungkin akan muncul apabila itu dikelola sebagai satu nomenkratur kawasan polos talian alam sendiri. Kurang lebih seperti itu apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengelolaan pengelolaan gunung sawal sebagai suaka marga sakwa dengan sedikit tadi saya menyinggung, tidak hanya gunung sawal sebagai suaka marga sakwa, tapi gunung sawal sebagai satu landscape utuh dengan daerah penyangannya. Jadi bagaimana kita bersama-sama dapat membangun komitmen mengelola gunung sawal ini sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan tursi, sesuai dengan aspiratif yang mungkin muncul dengan tetap di dalam koridor peraturan yang saat ini berlaku. Jadi itu yang saya sampaikan dalam sesi kapasitas saya sebagai pengelolaan gunung sawal sebagai suaka marga sakwa, tentunya sebagai kapasitas dan kor tugas kami sebagai Balai Besar KSDA. Terima kasih, mungkin nanti Anda bisa lebih berkembang pada sesi diskusi. Terakhir, salam sehat, salam listari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ini paparannya. Tadi disinggung mengenai pentahelik, yaitu dari media, komunitas, kemudian ada akademisi, kemudian bisnis, government. Nah di sini insya Allah seluruh komponen ini bergabung semua di sini ya, termasuk dari pemerintah ini. Para camat yang ada di kaki gunung sawal juga bergabung pada webinar ini. Jadi ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Jika dikoordinir dengan baik, disika bisa sinergi dengan baik, ini luar biasa untuk pelestarian gunung sawal. Berikutnya, kita akan dengarkan paparan kedua dari Bapak Insinyur Diki Yuwana Radi, Kepala Divre Regional Perhutani Jawa Barat dan Banten. Selamat siang Pak Redi. Pak Diki, maaf. Sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum VT dari Bapak Diki. Nama Insinyur Diki Yuwana Radi, lahir di Bandung, 13 Maret 1967. Email DikiRadi18, email.com Pendidikan dari Fakultas Kehutanan IPB lulus tahun 1993. Jabatan sekarang Jabatan sekarang adalah Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Demikian ruwet hidup dari Bapak Diki. Bapak Diki sudah ada di Zoom ini? Sekali lagi, Pak Diki, apakah sudah bergabung? Baik, sambil menunggu Pak Diki, kita lanjut ke pembicaraan ketiga, yaitu Bapak Insinyur Haji Epi Kustiawan MP, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Pak Epi sudah bergabung? Tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum Bapak Epi memamparkan materinya, saya akan bacakan dulu riwat hidup dari Bapak Epi. Nama Insinyur Haji Epi Kustiawan MP, lahir di Bandung 17 Maret 1962. terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Bupati Mis. Yang saya hormati, Bapak Ditingkas DAE, topok komentar, Pak Rektor, dan Pertama-tama, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-378, Pak ya. ke-378, semoga saya mendoakan Ciamis menjadi menjadi wilayah yang amanah, yang aman wilayahnya, yang rakyatnya sejahtera, kemudian alamnya juga ramah. seperti yang hari ini kita bahas. Amin, amin, jarubah alamin. Baik, Bapak-Ibu sekalian, menyambung tadi dengan yang disampaikan oleh narasumber yang terdahulu. Pertama, dapat kami sampaikan bahwa hutan masih memiliki posisi yang sangat strategis di Jawa Barat. Yang pertama, saya sampaikan bahwa hutan di Jawa Barat terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, kawasan hutan, yaitu meliputi tadi ada hutan konservasi, kemudian hutan lindung, hutan produksi, sama juga dengan Jawa Barat itu ada tiga taman nasional, dan beberapa taman hutan raya juga. Ini di Jawa Barat ada kurang lebih 820.140 juta, atau 22,11 persen dari luas Jawa Barat, yaitu 3,7 juta hektare. Kemudian, luas hutan rakyat, jadi potensi hutan rakyat, jangan berarti Jawa Barat, ada 26,25 persen. Itu dengan luas 973,860 hektare. Nah ini, hutan dan lahan ini mendukung sekali untuk kehidupan di Jawa Barat ke dalam posisi strategis hutan di Jawa Barat. Yang pertama, untuk kelestadian suplai air, di mana Jawa Barat masih menyumbang 13,16 persen produksi beras nasional. Kemudian, di Jawa Barat ada 6 PLTP, jadi ada 6 pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pamojang, Gunung Salat, Darajat, Gunanwayang Windu, Karahabodas, dan Patuha. Ini semuanya ada di dalam hutan. Terutama di daerahnya Bu Ami tadi. Jadi, Balai Besar, Koso Pada Jawa Alam, Cagar Alam, dan lain-lain. Nah ini, memberikan kontribusi yang cukup besar untuk sumber tenaga listrik, 181 MW. Kemudian, ada 4 waduk besar di Jawa Barat. Sabuling, Cirata, kemudian Jati Luhur, dan Jati Gede. Ini dengan khusus sumber air juga untuk DKI, ada PLKR. Inilah ada 980 MW. Inilah Bapak-Bapak sekalian prasetis hutan di Jawa Barat. Ini untuk kebutuhan fasilitas dasar, dan jalan bangunan dan lain-lain untuk mendukung 18,37 persen jumlah penduduk Indonesia di Jawa Barat. Sekarang itu sudah hampir mencapai 50 juta. Dan tidak hanya mendukung 50 juta hutan di Jawa Barat itu mendukung juga tadi untuk DKI. Sumber listriknya juga listrik Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Inilah posisi strategis utara di Jawa Barat. Nah, saya akan sesuai dengan yang diusaha berikan oleh panitnya mengenai revitalisasi peran dan fungsi hutan rakyat di Gunung Sawal bagi ekonomi, ekologi, dan sosial. Nah, ini sampaikan bahwa di Jawa Barat ada 26,20 persen. Nah, fungsi hutan rakyat sesuai dengan Permen nomor 9 tahun 2013 adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minima 0,25 juta. Untukkan tajuk tanaman, layu-layuan, dan atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50 persen. Maksudnya adalah bagaimana menggunakan luar kawasan hutan negara lahan milik rakyat sebagai upaya rehabilitasi lahan tidak penuh dan tujuannya untuk memulihkan fungsi dan meningkatkan produktivitas lahan, kemudian memperbaiki kualitas lingkungan, memberikan peluang kesempatan kerja dan berusaha menjadi alternatif sumber bahan baku potensial bagi Indonesia. Lanjut. Nah, itulah. Kemudian, nah, beda dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Adil Chen, kemudian Ibu Kepala Balai Besar, hutan rakyat ini memiliki karakteristik yang sangat unik. Yang pertama, pola pemilikan relatif kecil. Nah, kalau tadi saya coba menghitung-hitung luas potensi hutan rakyat 970 ribu hektare dengan rata-rata kepemilikan 0,25 berarti ada 4 juta pemilik. Nah, ini Pak Bupati dengan kewenangan kita kehutanan di provinsi itu bagaimana kita memiliki 4 juta orang pemilik. Kalau tadi Bu Ami, satu saja cukup, tapi Pak kebijakanan ini bagaimana kita memiliki pemilik yang tersebar ini. Tersebar atau tidak mengelompok benar. Lahan juga relatif kurang subur, kemudian pola tanam sangat beragam, bisa menokultur, milik utuh, dan agro-operasi. Ini juga ciri karakteristik dari hutan. Kemudian pengelolaan berbasis pada usaha keluarga. Bagaimana kita merubah keluarga menjadi korporat atau lainnya, ini juga beberapa hal sudah kita lakukan. Kemudian sistem pemanenan belum mempertimbangkan aspek kelestarian. Kemudian juga mekanisme perdagangan kayu belum berpihak kepada pertanian lantai. Lanjut. Namun demikian, saya berterima kasih kepada Kementerian Kehutan Negeri itu, kemudian kepada Bupati, kemudian kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk masyarakat Pijamis, ternyata tren lantai itu meningkat. keberhasilan kita bersama, karena tadi tidak hanya hutan raya itu hanya bernilai sosial, kemudian ekonomi dan lingkungan, ini juga berkat kerjasama kolaborasi yang sangat baik, pemerintah pusat, kemudian provinsi, termasuk juga kelompok-kelompok tanik, para penjuluh, tokoh-tokoh masyarakat, dan para pemilik, dan juga termasuk rekan saya di CDK 7, Kepala Jepa Ucu, ini sudah proklorasi baik sehingga hutan rakyat kita meningkat, di mana rata-rakan peningkatannya adalah 7,440 hektare per tahun. Jadi, tren perubahan tutupan lahan dan cenderungan meningkat pada pertanian lantai campur sebagai salah satu indikator keperhasilan dalam kegiatan pembangunan hutan rakyat keoperasi. Kemudian di LNPK juga kita juga bekerja keras, kita tidak bangga dengan hutan rakyat tapi ini harus berkolaborasi juga bagaimana mencegah perubahan tutupan tahan sawat dan perkebunan terbesar berupa menjadi pemerintahan lahan terbangun dan pertanian ini ini berikut kecenderungan yang cukup besar 10.119 hektare per tahun ini bersumber dari kementerian LHK dan lingkungan hidup. Nah, marilah kita tingkatkan tren kita apa-apa kebijakan apa yang harus kita lakukan. Kebijakan pengembangan rakyat di Jawa Barat sesuai dengan PP 6 tahun 2007 bahwa pemerintah kemudian pemerintah provinsi atau pemerintah kota sesuai kewenangannya wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi kemudian penguatan kelembagaan dan sistem usaha. Kita lihat dari sisi ekonomi fasilitasi kemitraan untuk akses pasar dan terlalu penguatan kelembagaan kelompok tanih hutan rakyat kemudian fasilitasi penjadian sarana produksi kemudian fasilitasi dana bergulir kemudian untuk akses modal terlalu diakan bidang penjadian bibit melalui PBM atau persemen permanen kemudian pemberian bimbingan teknis oleh penyel dan pengaturan peredaran hasil hutan kayu dari hutan hak kemudian ada sisi ekologi fasilitasi sertifikasi pengalutan nastari dan fasilitasi sertifikasi legalitas kayu disepelkan tadi fasilitasi paling tajung yang kami lakukan ini berdasarkan perda nomor 10 tahun 2011 tentang pelindungan dan pemberian masyarakat dimulai kita penanaman dengan rehabilitasi lahan rehabilitasi lahan nanti dikembangkan menjadi hutan rakyat hasil hutan rakyat ini lokasinya kita sertifikasi biar memiliki daya saing kemudian juga secara ekologis juga ini sangat baik dan ekologi ekonomi dan sosial juga baik kita upayakan hutan rakyat ini kita sertifikasi dengan sertifikasi hutan rakyat ini ada kita bisa lihat oleh lembaga ekolog Indonesia dengan FSC Forest Council hasil dimana disini ada beberapa perusahaan yang sudah melabelkan FSC bahwa perusahaan itu sudah menggunakan hasil hutan rakyatnya sudah yang sertifikasi ini salah satu gapokan dari jamis yang sudah mendapatkan registrasi sertifikasi nah kita sampai tahun ini sudah ada 14 unit yang sudah disertifikasi inilah kebitakan yang dilakukan oleh kita bagaimana menorong supaya hutan rakyat itu hutan rakyat yang bertubut hutan rakyat yang berstarin kemudian sertifikasi hutan rakyat yang sudah kita lakukan sampai saat ini ada 36 unit yang masih dalam proses penampingan UPHR kemudian 14 unit dengan jumlah yang sudah disertifikasi kemudian di Kabupaten Ciamis sudah dua unit yang sudah kita sertifikasi yaitu gapokan sabu kerimba kencana Ciamis ini 61 hektare kemudian gapokan alam jaya alam jaya lestari sukadana 534 534 25 neta nah ini Bapak dan sekalian yang sudah dilakukan sertifikasi 36 unit penampingan penampingan PR secepatnya ini kita sertifikasi selesai kemudian 14 unit jumlah yang sudah certifikasi dan ada di Kabupaten Cair sudah ada dua gapokan lanjut kemudian sama saya sampaikan Pak Bupati dan Ketua DPR ini terima kasih juga atas kerjasamanya ini di Ciamis kami untuk tahun 2020 melakukan agroporesti ini luasnya 30 hektare kemudian untuk dalam merangkapan asap pandemi juga di dalam kita juga melakukan penanaman tanaman porang jadi tidak hanya kayu saja dengan agroporesti itu ada kayu buah-buahan dan tanaman bawahnya kemudian juga kita membangun persemeian dua unit ini dengan produksi 120 ribu batang kemudian ada juga tambahan untuk kerabika sebanyak 5 ribu batang kemudian yang tertarik dengan Ciamis itu kami mendorong juga pembangunan leading center Banjar Anjar Ciamis kurang lebih Sulekan terkenalnya sudah itu ada Kampung Madu kemarin Alhamdulillah sudah sampai 5 media 5 media atau 6 media datang ke Banjar Anjar hanya untuk melihat sudah menjadi kawasan wisata Kampung Madu itu ada curugnya dan keindahan alamnya dan juga kami kenapa membangun leading center di Banjar Anjar itu sebagai bentuk reward hadiah kepada masyarakat Banjar Anjar yang mempertahankan hutannya masih utuh dengan memelihara lebar Madu sehingga di penelitian dengan ulfad itu kita sebetulnya sudah menentukan 3 tempat di Cianjur Sopabumi dan di Jatinangor dan di Ciamis nah inilah sehingga saya lihat bahwa ini Ciamis punya Banjar Anjar memiliki keunggulan sangat arif masyarakatnya untuk menjaga lingkungannya padahal kesempatan sebetulnya untuk menempang itu cukup besar di sana kayunya cukup bagus ada Sengon Jati dan lain nah masyarakat yang bergantung ini makanya pilihan jatuh kami kebanyakan kemudian Abang Madu ini sudah dikembangkan oleh CDK CDK 3 itu sudah hampir 2436 stup kemudian produksinya 2.156 kilogram per tahun nah kami kemarin juga diwawancara sekarang itu industri dengan pasca dengan COVID ini sedang hampir 50% ternyata untuk Madu ini malah meningkat kebutuhannya dan berita juga kemarin dari TNI itu sampai khusus untuk menambah imun tentara dengan berima risiko itu nah kemudian unggulan lainnya untuk CDK 3 itu ada jamur ini jamur tiram kemudian dengan produksi 45 senadat ton per tahun lanjut lanjut kemudian bambu ini ada sarang walet dan ternyata di Ciamis juga di CDK 3 ada gaharu ini sumber kalau gaharunya bisa dikemakan menjadi olah menjadi minyak gaharu ini akan merupakan sumber pendapatan yang sangat besar bagi masyarakat khususnya di CDK khususnya di Ciamis di CDK 7 dari CDK 7 Badar Ciamis dan Panganara ini di Ciamis saja sudah tertanam 2610 batang tinggal kita mengundang ahlinya bagaimana memanfaatkan tanaman ini garu untuk dijadikan minyak garu ini akan berminat ekonomi sekali ini bisa dikolaborasikan ke depan lanjut lanjut nah kemudian kami sampaikan untuk produksi kayu raya di Ciamis masih di domainasi Al-Masya kemudian mahoni dan kayu lainnya termasuk jati nah memang Ciamis itu saya jadikan ikon khusus untuk kayu raya di Jawa Barat di Jawa Barat karena kalau daerah lain itu kita masih sosialisasi yang gencar untuk penenaman lahan kritis kalau di Ciamis ini luar biasa menjual sengon itu seperti menjual kerupuk pakai mobil pakai motor ini juga kebiasaan yang sudah bagus di daerah sehingga lahan kritisnya pun mungkin tidak seluas daerah lain lanjut lanjut nah kemudian berbicara tadi dan lain-lain kami sudah melakukan Pak Bupati Pak Dirjen bahwa dalam rangka pusat pengembangan perlebanan di Jawa Barat itu kita sudah melakukan peneratanganan kerjasama tadi dengan media dengan ini dengan Pak Asda jadi dengan pemerintah provinsi CDK termasuk desa dan termasuk kita juga untuk mengembangkan kualitas manusia itu juga kita kerjasama dengan akademisi dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian Dumpan nah inilah bentuk kolaborasi yang kita lakukan kenapa sebab itu karena kalau kita simpatkan proyek habis proyek ditinggalkan kalau masyarakat desa memang yang mbak nanti dilanjutkan saya juga terima kasih juga dari pemerintah Ciamis sudah ada mobil wisatanya apa nama mobil itu Pak mobil wisatanya kalau di Bandung membandros ini sudah sampai dengan membawa peserta beberapa media saya lihat ada CNN ada TVRI Net TV malah sudah masuk ke Kampung Madu ini salah satu kolaborasi yang sangat baik yang sudah kami laksanakan di lapangan juga tidak terlepas kerjasama dan kolaborasi berbagi dia mudah-mudahan tahun ini kita membangun dan untuk beberapa tahun ini mudah-mudahan menjadi pusat ini kata ceritanya ini pusat perlebahan atau building center Trigona yang pertama mungkin di Jawa Barat ataupun misalnya di Indonesia kalau ada yang bilang di dunia mudah-mudahan seperti itu dan inilah menjadi tidak hanya Kampung Madu bisa juga menjadi tempat pariwisata di kami susunya dan di Jawa Barat unik sekali lanjut ini katanya Pak Bupati ini sudah betuk MOU-nya jadi sudah saya pakaikan ini kolaborasi peta Eling-nya yang mudah-mudahan terwujud kita saling mendukung lanjut nah kemudian kebijakan lain Pak Bupati disampaikan bahwa tadi betul bahwa langkitis di Jawa Barat ini cukup besar tidak mungkin kita melibatkan seluruhnya oleh pemerintah nah kita mengharapkan partisipasi dari masyarakat ini Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan gerakan tanam dan pelihara pohon di lahan kritis ini dimulai sejak tanggal 19 Februari kita mau launching juga keburu COVID dan kita melakukan sosialisasi jadi setiap warga kata Pak Gubernur harus dalam kondisi sedang berbahagia jadi yang seluruh ASN di lingkungan Jawa Barat menyumbang 10 pohon yang menikah 10 pohon karena yang menikah pasti bahagia karena di kemudian yang pangkat yang mahasiswa yang lulus SMA kemudian kenaikan pangkat kemudian masyarakat baju pajak dan meskipun dengan suasana COVID Alhamdulillah jumlah bibit GTPP kedatangan 60 lehara pohon ini sudah 3.931.630 batang dan saya mengapresiasi kepada masyarakat Bapak Jamis wilayah 7 ini sudah terkumpul 1.064.734 batang terima kasih untuk masyarakat Jamis yang sudah berpartisipasi dalam gerakan 6 peringatan jadi betul-betul ini sudah demikian Bapak dan Ibu sekalian yang kami sampaikan mudah-mudahan apa yang menjadi lahan hutan rakyat sudah menjadi kebiasaan yang baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikian paparan dari Bapak Epi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Selanjutnya untuk paparan berikutnya sambil menunggu kesiapan dari Perhutani Siap-siap silakan kepada Bapak Rektor Universitas Galuh Bapak Dr. Haji Yad Rospia Brata MSI untuk menyampaikan paparannya sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum VT dari Bapak Rektor Nama Dr. Haji Yad Rospia Brata dokteran MSI lahir 8 Juni 1967 di Ciamis pendidikan S1 di IKIP Bandung kemudian S2 di UGM Yogyakarta kemudian S3 di Universitas Pajajaran Bandung Riat Pekerjaan Rektor Universitas Galuh kemudian beliau adalah Ketua Dewan Kebudayaan Galuh Siamis Ketua Raksagiri Sawala Inisiator Mata Kuliah Kegeluan dan Konservasi Alam di Universitas Galuh kemudian pernah menjadi narasumber informasi sejarah Galuh di salah satu program acara TV One dan terakhir Duta Budaya Galuh di Lingkup Akademisi Internasional sebagai informasi di Universitas Galuh ini ada dua mata kuliah baru yang baru semester kemarin dilaksanakan yaitu yang pertama adalah mata kuliah kegaluhan dan yang kedua mata kuliah konservasi sumber daya alam dan mitigasi kebencanaan ya sebagaimana diketahui bahwa Ciamis merupakan daerah rawan bencana nomor lima di Provinsi Jawa Barat dan nomor enam belas di antara kabupaten kota di seluruh Indonesia jadi nomor lima ada nomor enam belas peringkat lima belas ini sebenarnya bukan prestasi yang membanggakan ya karena merupakan daerah potensi bencana makanya Universitas Galuh menginisiasi adanya mata kuliah baru yaitu konservasi sumber daya alam dan mitigasi kebencanaan kami kami pernah mengadakan seminar dengan melibatkan badan penanggulan bencana daerah Kabupaten Ciamis dengan peserta seluruh mahasiswa baru sehingga diharapkan nantinya mereka menjadi konservasi maaf menjadi kader untuk penanggulan bencana dan diharapkan nanti pada saat pelaksanaan kuliah kerja nyata juga mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayah masing-masing mengenai kesiapan bagaimana menjadi desa tangguh bencana dan sebagainya nah ini Bapak Rektor sudah siap untuk menyampaikan materinya selamat siang Pak Rektor selamat siang baik Pak Rektor sudah siap untuk menyampaikan materinya dipersilakan kepada Pak Rektor ya terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Insinyur Wiranto MSC Direktur Jenderal KSDAE kemudian Bapak Bupati Bapak Dr. Haji Herdiat Semenari MM Bupati Ciamis yang saya hormati juga Ibu Insinyur Aminurwati MM Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat terima kasih atas apresiasinya tadi kemudian Bapak Amas Wijaya dari Perhutani Jabar Banten kemudian Bapak Insinyur Haji Epi Kustiawan MP Kepala Dinas Ketan Provinsi Jawa Barat juga moderator Pak Dr. Agus Kunyawan kemudian Budayawan Kang Nur JM juga para peserta webinar yang saya banggakan Alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar ini dan tentunya rame ini dalam sesi ini lebih ke pengukuhan Universitas Galus sebagai universitas yang mempunyai apa namanya branding culture and conservation university ini tentunya tidak lepas dari historis dan spirit ya tolong next next yang yang berikutnya nah ini ya jadi betulan kita ada ada di pusatnya Tatargaluh Tatargaluh Ciamis kita banyak sekali menemukan situs dan ini salah satunya saja beberapa yang saya tampilkan salah satunya dari situs dari ini apa namanya Astana Gede Kawali berupa manuskrip manuskrip sana ada tertulis nyantapa dikawali blablabla kemudian Pak Kenagawirah Yopak Kenhebel Jaya Di Buana ini peninggalan dari Prabu Niskala Mastu Kencana ini tentunya sangat sangat filosofis sangat agung buat kita semua bahwa saya yang ditugaskan dikawali jadi bilangnya beliaunya saya yang ditugaskan bukan saya yang menjabat ini kan luar biasa merendah beliau ya kemudian juga terakhir apa namanya salah seorang Bupati Galuh yang Perbu era Kusambah Diningrat yang begitu luar biasa membangun Kabupaten Galuh waktu itu sampai akhirnya dia melakukan apa namanya ya polemik bahkan hampir kekonflik untuk membuat jembatan Cirahong semata-mata untuk agar Ciamis lebih makmur ya nah ini dengan demikian maka kebetulan unsas kami ini namanya unsas Galuh juga tidak ada salahnya kalau kami mengikuti spirit-spirit dari Galuh tersebut next kita sedikit terminologinya Galuh itu sendiri dalam masyarakat Tatar Galuh itu paling tidak identik dengan Galuh itu bagian dari dalam pohon kayu atau inti yang berwarna hitam-hitaman dan keras dan ini kata Galuh ini juga dipahami sebagai Galih atau kolbu sehingga dalam ungkapan Sunda ini Galuh Galuh Nagali itu artinya inti hati dari Galuh inti hati adalah Galuh nah ini ungkapan ini menunjukkan bahwa kata Galuh memiliki mana filosofis yang sangat dalam nah dengan demikian maka kami sangat yakin ini Galuh tidak hanya di tataran pemerintahan sosial dan sebagainya tapi juga ke lataran pendidikan maka kami suatu saat akan membuka satu mata kuliah kegaluhan dan tentunya ini ke konservasi next nah kemudian beberapa konsep budaya Galuh yang tetap lestari hingga saat ini atau dalam bahasa ilmihani cultural survival misalnya ini ya dalam meroni ranah politik itu ada cerita tritangtu ini kalau dalam sain ini biasanya kita kenal dengan trias politika eksekutif legislatif judikatif nah sebetulnya Galuh sudah punya lebih dulu lebih awal tritangtu yaitu keresian karaman karatuan kemudian dalam masalah sosial juga ada silih asah silih asih silih asuh kemudian dalam ekonomi ada konsep luid lumung padi bersama kemudian dalam keamanan juga ada kebateraan rabuyut sawal ini dalam naskah pustaka ratuning balak serewu ini di gunung sawal ini ya dan semua atribut atribut militer ini itu disana ada ininya nama-namanya itu tercantum nah kemudian kaitan dengan konservasi nah tentu juga Galuh memiliki satu konsep yaitu yang cukup luar biasa adalah patan jala ini lebih konsep zonasi konservasi alam dimana satu gunung ini kalau kita ini kan ke gunung sawal itu paling tidak ada tiga zonasi yaitu tutupan larangan dan baladahan yang sekarang ini berangkali ranahnya BKSDA kemudian perhutanan kemudian perhutani nah disana lebih di split lagi ada beberapa puncak karantenan sang yang apa namanya rea dan sebagainya banyak sekali dan ini tentu dengan berbagai konsekuensinya bagaimana kita merawat dari logung tutupan bagaimana kita merawat logung larangan atau hutang larangan dan baladahan ya tentunya ini sangat-sangat luar biasa ya kalau dilanggar juga akan mengakibatkan hal yang sangat luar biasa pula ya sehingga dulu juga ada konsep kipanglongok panglongok ini barangkali kalau kita translate saat ini adalah polhutnya poloso hutannya karena disana ada panglongok itu dia juga selain mengontrol ya juga dia paham betul tentang misalnya swaka tentang fauna yang ada disana kemudian juga floranya juga yang ada disana dia sangat paham betul ya nah sehingga kami punya konsep bagaimana cara merawat alam katakanlah misalnya konservasi ya itu dari pendekatan budaya tetapi sesuai dengan ranah kami akademisi kami hanya mencoba mendorong saja lah ya mendorong ini berangkat juga dari keprihatian dan prihatinan betul lah di satu sisi juga saya suka ke gunung ya saya melihat ini kondisi gunung sawal ini kenapa gunung sawal karena gunung sawal ini kicman area sebagai gentong bumi gentongnya air untuk wilayah tasik camis banjar pengandaran dan sebagainya bahkan cilacap ya nah ini sangat prihatin ya dari tahun 2015 sampai 2000 sampai sekarang saja saya itu persis di daerah dampak itu itu yang tadinya 15 hektar menjadi 35 hektar buang kopi itu saya sangat prihatin luar biasa dengan demikian banyak sekali masyarakat yang terdampak ya banyak sekali konsekuensi yang tidak diharapkan ya contohnya misalnya ya satwa-satwa dilindungi akhirnya turun ke bawah karena mungkin masalah mangsa ya atau juga mungkin karena masalah apa namanya wilayah ya dan sebagainya ya terakhir itu kemarin kan abah juga dicikupat turun lagi ya kemudian juga ada dalam manuskrip warugah lemah ini tentang konsep tata ruang dan tata kelola lingkungan ini penjelasannya mengenai wilayah dan tanah untuk pemukiman jadi sudah sangat jelas sehingga saya katakan ini budaya-budaya galuh yang baik menyangkut masalah konservasi ya atau natural resources atau politik dan sebagainya itu semuanya itu saya anggap sebagai cultural survival yaitu jadi kebudayaan yang memang tetap lestari sampai kapanpun juga dan itu bisa diadopsi di pihak di daerah manapun juga nah ini warugah lemah ini yang memang ada serpian-serpiannya di beberapa situs dan sekarang ada di museum nasional ya jarah nasional lanjut nah ini saya sedikit ilustrasikan ini yang sudah kena tanaman kopi di leleng-lereng saya pikir ini sangat melanggar aturan aturan main dari sisi budaya dari siapapun juga mohon maaf ya ini saya gak tahu ini wilayah apa larangan atau apa ya yang artinya ini bagiannya siapa gitu ya kita bisa bandingkan ya ini yang atas itu kalau kalau dilihat dari saya sebelah kiri ya sebelah kiri saya ini itu lelengan ya leleng yang cukup ini tanaman kopi kemudian di bawahnya itu air sebetulnya itu sungai ya seluruh air nah dibandingkan ini yang kanan yang kanan itu kan luar biasa hijau enak di bawahnya itu air ini nah sehingga kami semakin kuat bahwa unsus galuh ini harus masuk ke culture and conservation university ya karena budaya dan konservasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan sebuah entitas ya culture and conservation are intertwined budaya kuat maka alam akan lestari ini prinsip kami ya lanjut nah bagaimana implementasinya unsus galuh sebagai unsus budaya dan konservasi maka saya wajibkan mata kuliah kegaluhan dan konservasi lingkungan dan management kebencanaan ya medikasi bencana di semua fakultas ini juga merupakan salah satu penuh wujud dari tridharma kesatu yaitu tentang pendidikan ini nampak pada saat kuliah umum oleh BKSDA dan BPBD BKMC Amis ya jadi semua mahasiswa di unsus galuh wajib mengikuti mata kuliah kegaluhan dan konservasi lingkungan dan manajemen bencana ya tetapi kegaluhan kita tidak bicara dari sisi politis ya kita bicara dari filosofis-filosofisnya saja ya bagaimana kalau bicara politis ya tentu juga akan mengundang polemik ya ini kita bicara dari sisi filosofisnya saja misalnya ya salah satu yang saya pegang sampai sekarang galuh itu taram ihlaan tapi sok tihla gitu galuh itu tidak pernah apa mendahului nyalip tetapi tiba-tiba dia ada di depan yaitu santun barangkali ya sehingga kami ya berprinsip seperti itu bagaimanapun juga universitas galuh ini ya secara geografis ada di daerah ya di kota kecil dan sebagainya tapi harus mendunia ini juga saya berpergang berprinsip dari kegaluhan bahwa galuh itu napak membumi ya artinya tidak utopis ya tapi juga ngapak ya membuana ke seluruh dunia internasional itu ya yang saya maksud bahwa kegaluhan itu filosofis-filosofisnya yang saya ambil kalau bicara ini rajanya siapa ini raja siapa semua situs itu juga akan mengklaim saya yang paling dekat saya terah yang paling nah itu ribut nantinya makanya udahlah tentang itu aja filosofisnya saja oke next ya nah kemudian saya implementasikan juga di tridharma yang kedua untuk penelitian nah karya ilmiah-karya mahasiswa maupun dosen itu senantiasa dikaitkan dengan materi kegaluhan atau konservasi misalnya untuk skripsi ya insya Allah ketika kemarin launching tentang galuh virtual maka e-book itu hampir 99% itu kontennya isinya itu dari kami dari galuh ya kenapa karena banyak karya ilmiah kami yang menyangkut tentang galuh ya tentang kondisi sosial budaya masyarakat dan sebagainya ya nah sehingga skripsi-skripsi itu kami arahkan juga apalagi yang misalnya terkait langsung sejarah dan sebagainya ya budaya itu ke persoalan-persoalan yang ada di galuh ya di Ciamis ini tiap jengkel tanah adalah situs silahkan cek ke sini ya yang tercatat saja sudah 2000 lebih jadi sudah sangat berdempetan itu kepala dinas disebut Pora ya Pak Erwan itu sudah mengidentifikasi dan itu masih banyak mungkin sekitar 6000 situs yang sudah yang belum teridentifikasi lagi ya nah kemudian di tesis juga di program pasca juga begitu pun jurnal proceeding kemudian kita juga join research dan join research ini kadang-kadang ya bukan kadang-kadang bahkan beberapa kali ya itu dengan pihak asing ya juga buku-buku buku teks maupun non-teks atau buku ajar dan buku non-ajar ya kemudian next nah ya ini dalam Tridharma pengabdian apa yang ketiga tentang pengabdian pada masyarakat ya kuliah kerjaan nyata nah itu diarahkan itu tematik tentang konservasi dan budaya juga ini apa namanya bukti bahwa kami dalam KKN itu diarahkan ke konservasi dan budaya ya ini kemudian berikutnya oke nah misalnya membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat adat Kampung Kuta Tamaksari ini sudah dilakukan oleh Fakultas Sosial dan Politik ya dia membantu masyarakat adat Kampung Kuta sehingga perekonomiannya mulai menggeliat ya misalnya dari hasil-hasil handicraft mereka kerajinan tangan kemudian kuliner mereka kita kemas dan sebagain kita melakukan pendampingan pendekatan dan baik dan alhamdulillah sekarang produk-produknya mulai dikemas dengan baik dan cukup harganya jadi naik ya kemudian membangun juga desa wisata Curug Salosin ini pada saat KKN juga ya dilakukan oleh para mahasiswa kami kemudian juga mencoba membuat Kampung Literasi Budaya di Sison Toror Ancah ini kerjasama dengan pihak UNPAD dan ITB saat itu ya kemudian juga kita secara rutin terlibat dalam prosesi kira galuh dan galuh etnik carnival ini galuh etnik carnival dan kirab ini setahun sekali kemudian kita men-supply personal inti untuk lapangan BPBD dari UKM Gamapala jadi BPBD Ciamis pasukan intinya adalah alumni-alumni kami dari UKM Gamapala ya ini karena mereka terbiasa dengan arung jeram terbiasa dengan susur gua dan sebagainya kemudian terlibat penuh juga dalam galuh virtual ya e-book itu kami yang ini ya kemudian memberikan pencerahan secara rutin kepada para juru kunci dan juru pelihara itu saya saya sendiri saya langsung kebetulan saya di Dewan kemudian juga saya apa langsung memberikan ya arahan-arahan lah kasihan mereka para juru kunci juru pelihara ini kebanyakan mereka kalau bahwa saya saya itu korpe lah lelahi ta'ala gitu ya mereka betul-betul nothing tulis ya jadi tidak ada apa possessive lah ya dan lain-lainnya lah banyak ya coba di next lagi nah ini beberapa gambar yang pertama ini waktu pembukaan itu launching apa namanya si Sontrol kampung literasi kemudian ini anak-anak Gama Palah ya mencoba ikut dalam konservasi kemudian galuh virtual kemudian pada saat para juru pelihara juga dikumpulkan ya oke lanjut lanjut nah kemudian juga kita waktu itu juga menyelenggarakan seminar internasional ya Disaster Risk Reduction of Gunung Sawal Conserving Natural Environment ya pada 16 April 2019 sekaligus pada saat itu dibentuk forum konservasi Roses Galuh dengan berbagai stakeholder ya kita mengambil nama Raksa Giri Sawala atau forum peduli gunung ya ini apa namanya dokumentasinya saat itu ya oke lanjut kemudian juga forum rektor internasional ya nah ini ada dari Kamboja ada dari Thailand ada dari Filipin ya ada dari Taiwan juga ya juga ada dari dalam negeri ya ini deklarasi mata kuliah wajib tentang konservasi alam pada 16 Agustus 2019 ya Alhamdulillah ini kemudian juga mengadakan event budaya FSKN Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ya kalau gak salah ada sekitar apa 39 ya yang hadir termasuk Ratu Kakadau dari apa namanya Biak ya dari Papua hadir dari Halmahera Ternatnya juga hadir dari Nusa Tenggara juga hadir Alhamdulillah ya ini untuk semata-mata juga kita memperkenalkan bahwa galuh ini ya speksis lah gitu ya nah ini termasuk deklarasi mata kuliah wajib tentang budaya atau kegaluhan next nah kemudian untuk para mahasiswa juga kita berikan summer camp untuk tingkat ASEAN tentang teknologi konservasi kerjasama ini antara unegal kemudian polman polban politeknik manufaktur maksud saya kemudian politeknik Bandung kemudian dengan ASC University dan Soka University ya Jepang Burapa dan Huachu University Thailand kemudian juga dengan Gen University Belgia Inter University Cooperation kemudian dengan Beijing College dan sebagainya banyak ya dan salah satunya kita membuat insect trap ya yaitu pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis budaya ya itu yang disuka disuka jadi sadananya itu ya dan anak-anaknya sampai nangis dia sudah habis waktu gak mau pulang dia senang betah disini kata anak-anak anak-anak orang-orang asing gitu oke next nah kemudian juga kita terakhir sebelum covid itu ke West Negros Filipina Selatan ya South Philippines itu kita mengadakan bersama juga ya tentang tematik budaya Alhamdulillah kita diterima dengan baik nah kemudian dari pihak sana juga mau kirim kesini cuma terimbas covid ya terpending sampai saat ini ya depending oke lanjut kemudian lanjut lanjut nah ini kemudian ke masyarakat ya kita coba indigenous people of campus ya yaitu soal Apatan Jala ini seluruh rahmi membahas pemetaan jurnasi kawasan dengan masyarakat adat ini juga diarahkan ke Gunung Sawa sini hadir dari Halimun Salak pun hadir ya dari Bogor ya kemudian dari Sakunung Samaung hadir dari Kang Rahmat Lewung juga hadir semualah ya ini insyaallah pada hadir kita sawalah ya bersama-sama dan ini sering kita lakukan dan biasanya kalau malam Selasa itu di rumah saya sendiri betulan ada pada epokan itu dilanjutkan dengan tawasulan itu dari berbagai apa namanya komunitas adat juga datang ya oke lanjut kemudian perumusan mata kuliah kagalohan dan konservasi alam ini terjadi pada tanggal 29 Juni 2019 perumusannya karena ini harus harus jelas bagaimana silabusnya apa masuk di kor mata kuliah yang mana dan sebagainya ini harus jelas secara akademik bakal dirumuskan terus menerus ya ini pada tanggal 29 Juni 2019 khusus untuk kagalohan dan konservasi alam oke lanjut nah kemudian kunjungan silaturahmi dengan dirjen KSDAE ya saya sendiri waktu itu pada menghadap beliau ya alhamdulillah terima dengan baik ya dan beliau juga alhamdulillah support kami ya dan akhirnya ini dilanjutkan dengan konversi Macan Tutul dan kami pun diberi apa namanya apa apresiasi dan untuk menjadi salah seorang pembicara di konversi Macan Tutul internasional di Bogor oke lanjut nah kemudian juga mencoba sinergis dengan konservasi ya sinergis konservasi dengan pemerintah daerah tentang percanaan kajian Gunung Sawal dan perda konservasi pada 17 Oktober 2019 yang akhirnya nanti akan munculkan festival Gunung Sawal tapi juga karena pandemi corona akhirnya di pending lagi ya oke ini dengan Pak Bupati dan para apa namanya pejabat-pejabat di Kabupaten Ciamis oke lanjut nah ini yang tadi saya katakan setelah saya berkunjung ke KSDAE maka kami diberi kesempatan untuk berbicara di forum di waktu itu tempatnya di Kisarwa ya di Bogor dengan Pak Menangsang Pak Tony Lumampo dan sebagainya juga ya termasuk dari Pak Baluran juga hadir dari seluruh seluruh ini apa namanya komunitas itu hadir semuanya ya serafasi oke lanjut kemudian rapat ini instansi multisektoral bersama Pak Bupati Amis membahas tentang festival gunung sawal yang di pending itu ini selalu kita terus-menerus kita lakukan tapi ya hancur karena corona mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lagi ya oke lanjut nah kegiatan budaya dan universitas alam lainnya pertemuan rutin dengan para sepuh ya tadi sudah ya jeruk kunci dan jeruk lihara situs sejarah atau kebujutan-kebujutan bersebut dengan disebut pora kemudian aktifasi pelestarian kesenian buhun atau tua dan original peninggalan-penggalan galuh insyaallah kita aktifkan lagi sini ya ronggeng atau apalah kita identifikasi dan kita aktifkan lagi ya kemudian pembuatan galuh virtual ya dengan dinas budayaan disebut pora ya tentang potensi yang menyangkut alam dan budaya camis kemudian juga kita coba perencanaan-rancangan penggantian tubuh ikon camis menjadi ikon galuh yang waktu itu masih sampai sekarang masih jadi polemik itu tentang tubuh rafflesia ya itu akan coba ikon yang betul-betul camis centris ya apa galuh centris maaf ya kemudian juga kita turut beberapa kali audiensi dengan dewan juga dengan eksekutif tentang rencana penggantian nama kabupaten camis menjadi kabupaten galuh ya nah itu kemudian nah ini beberapa contoh masih diartikel di media ya ini kerja bareng antara kami dan sosial galuh dengan pemerintah kabupaten camis ya akan mengembangkan kurikulum tematik konservasi alam berbasis budaya dan alhamdulillah sekarang di camis itu tentang kegaluhan akan tidak hanya di pulang tinggi tapi juga di tingkat dasar dan menengah ya sampai SMP ya nah untuk yang SLTA-nya akan mencoba sonding dulu dengan pihak provinsi ya nah itu kemudian lanjut ya ini ke depan insyaallah 2021 kami punya obsesi lagi ini proyek berikutnya studies of galuh cultural survival ini cakupannya adalah natural resources ya alam ya potensi alam kemudian budaya dan masyarakat jadi bagaimana potensi-potensi galuh ini yang betul-betul survive ini potensi budaya galuh bisa kita apa lestarikan terus-menerus termasuk sikap mental masyarakat ini tugas kami untuk ke depan 2021 ya dan tentunya nanti kalau saya tidak jadi rektor mudah-mudahan dilanjutkan oleh rektor berikutnya ya itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf ya sekali lagi saya hanya mencoba peduli saja dengan lingkungan ya juga peduli dengan masa depan anak susu kita terima kasih wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian keparan dari Bapak Rektor ya yang menunjukkan bahwa Unigal memang concern pada masalah lingkungan hidup yang akan dipadukan dengan budaya khususnya budaya tadi disebutkan ada Pak Tanjala segala macam nah sebelum dilanjutkan ke pemateri berikutnya saya informasikan bahwa Bapak Bupati ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau mohon izin meninggalkan acara tapi masih dihadiri oleh pelaksana harian sekda Bapak Dr. Haji Toto Marwoto MPD beliau sekaligus juga ASDA II kemudian hadir juga Bapak ASDA I Dr. Andes Haji Ika Dharma Iswara dan kepala BAPEDA Bapak Dr. Andes Haji Andang Firman Triati MP ini menunjukkan bahwa Pemkap Ciamis memang serius sehingga meskipun Bupati mohon izin pamit tapi masih ada ASDA I ASDA II sekaligus BLH Sekda kemudian kepala BAPEDA ini menunjukkan keseriusan dari pihak pemerintah kabupaten dalam pengelolaan Gunung Sawal berikutnya dari Kepala DIVRE Regional Perhutani Jawa Barat dan Banten Bapak Insinyur Diki Yuwana Radi yang kebetulan tidak bisa hadir karena sakit tapi akan diwakili oleh Bapak Anas Wijaya Bapak Anas apakah sudah bergabung? Sudah Pak Silahkan Pak Anas Baik terima kasih siap terima kasih Pak Moderator Pak Agus atas kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Sampu Rasun yang terhormat Pak Bupati Kabupaten Ciamis yang mungkin saat ini kebetulan dan kepentingan lain tapi diwakili oleh dari Pak Sekda dan juga mungkin jajarannya tidak lupa juga Perkom Pindah Kabupaten Ciamis Pak Dirjen KSDAM mungkin kalau pun belum masuk karena tadi ada terus Ibu Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Bu Ami Pak Kepala Dinas Ketuhutanan Provinsi Jawa Barat Pak Epi Pak Rektor serta teman-teman sekalian yang kebetulan hari ini hadir Pertama-tama permohonan maaf dari Pak Kadir P Jawa Barat dan Banten Pak Diki Yuan Radhi karena tadi malam sekitar jam 12-an perjualan beliau ini sedikit sakit yang mudah-mudahan tidak mesti tidak terlalu hal-hal yang ditakutkan sekarang-sekarang ini tapi mudah-mudahan beliau sehat dalam hal ini beliau menugaskan kami sebagai penyaji atau boleh dikatakan kerennya narasumber tapi istrinya kita berdiskusi kebetulan nama saya Amas Wijaya saya kebetulan diberikan amanah untuk itu mungkin pada kesempatan kali ini tidak lupa juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Ciamis yang ke 378 mudah-mudahan ini bisa tampil ke depan apalagi dengan tadi kalau kita lihat Universitas Galuh dengan konsen terhadap konservasinya ini menjadi salah satu nilai unggul karena tidak semua kabupaten juga memiliki hal tersebut atau kepedulian terhadap konservasi di wilayahnya mudah-mudahan Kabupaten Ciamis ini menjadi percontohan juga secara kabupaten demikian juga untuk perguruan tingginya karena terkait dengan permasalahan di Gunung Sawal pun ini menarik dan mudah-mudahan ke depannya ini Gunung Sawal itu juga menjadi percontohan karena tadi sekitar mungkin bisa sekalian di sharekan untuk ini Pak ini host bisa di share paparannya halo sambil nunggu share paparan jadi izinkan saya memberikan beberapa poin karena mungkin tidak terlalu panjang juga saya menyampaikan pertama-tama tentu saja filosofi baik ya terima kasih filosofi pengelolaan hutan ini tentu saja berbagai peran serta berbagai fungsi dan berbagai manfaat ini senantiasa ada di dalamnya jadi bukan pekerjaan yang simple atau yang mudah dalam rangka pengelolaan suatu sumber daya alam yang dalam hal ini khususnya sumber daya alam hutan khususnya di Gunung Sawal sesuai dengan materi kali ini tentu saja pengelolaan sumber daya hutan khususnya di Indonesia ini khususnya juga di Pulau Jawa ini sudah jauh berlangsung sejak zaman masih penjajahan malahan seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Rektor memang betul dari sejak dulu filosofi bahwa ada leweng tutupan leweng larangan dan leweng baladahan itu malahan kalau menurut saya ini menjadi pisioner jadi dulu mungkin kerajaan Galuh itu lebih pisioner dari kita-kita ini sudah memprediksi ke depannya itu harus tiga unsur itu tetap harus melekat di setiap pemangfaatan sumber daya alam khususnya kawasan hutan jadi kalau boleh dikatakan yang namanya leweng larangan atau leweng tutupan ataupun leweng baladahan itu mengandung tiga misi dalam artian ya selain tentu saja ekologi ekonomi dan sosial pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan itu harus mempertimbangkan ketiga unsur itu secara berimbang tidak boleh meninggikan salah satu kepentingan tidak boleh mengorbankan yang lain jadi harus berimbang sehingga akan terjadi kesejahteraan alam ini lanjut mungkin ini sejarah hanya sekilas saja dilanjut nah yang menarik seperti yang tadi saya kemukakan ini di misi kita mengemukakan tiga ada dalam rangka kelestarian sumber daya hutan tentu saja dalam hal ini fungsi planet kalau dalam ini nya yang kedua adalah tentu saja fungsi kesejahteraan sosial atau dalam artian kemasyarakatan atau people dan yang ketiga di misi kita adalah tentu saja karena kami BUMN perlu mengembang misi menghasilkan dari sisi ekonomi jadi ketiga pilar itu nah kait dengan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Ciamis yang kebetulan dimanaskan untuk dikelola oleh kurang lebih sekitar 12.400 173 hektare yang masuk Kabupaten Ciamis dari luas total luas Kabupaten Ciamis 143,387 jadi hanya kurang lebih sekitar 9 persen mungkin ada hutan-hutan yang dikelola oleh rekan-rekan lain dari salah satunya BKSDA dan lain sebagainya termasuk juga hutan rakyat yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Kehutanan nah dari luasan yang 12.473 itu terdiri dari 4 BKPH kalau kita ini kan yang kebetulan masuk ke Kabupaten Ciamis ada BKPH Ciamis nya sendiri dengan luasan kurang lebih sekitar 5.000 terus ada Banjar Utara 2.000 Banjar Selatan kurang lebih 3.500 dan Cijulang kurang lebih sekitar 371 lanjut nah terkait terkait dengan luasan di BKPH Ciamis yang kebetulan wilayah Gunung Sawal itu masuk kalau di pengelolaan kami itu masuk di kawasan hutan BKPH Ciamis meskipun BKPH Ciamis itu ada 3 kelompok hutan yang dikelolanya yaitu yang pertama kelompok hutan Gunung Sawal yang kedua tentu saja kelompok Gunung Kelompok hutan Madati dan yang ketiga Cakrabu Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya sementara Madati itu di sebelah utara langsung berbatasan dengan Kabupaten Manjalangka dan Gunung Sawalnya sendiri ini ada di tengah-tengah meskipun tadi betul Gunung Sawal ini menjadi daerah tangkapan air yang membagi ke hampir kurang lebih sekitar 6 kabupaten di sekitarnya dilanjut nah khusus untuk Gunung Sawal sendiri ini luasannya adalah kurang lebih sekitar 4.209,65 kami pun dalam pengelolaannya ini Gunung Sawal karena kebetulan berdasarkan fungsi yang ditunjuk oleh atau ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sebagai hutan produksi baik hutan produksi maupun hutan produksi terbatas tapi berdasarkan kondisi di lapangan kita bagi ke dalam tiga kawasan baik itu kawasan produksinya sendiri yang kurang lebih sekitar lima penggunaan lain jadi meskipun kawasan yang dikelola kami adalah di bawah jadi menyangga dari kawasan konservasi yang dikelola oleh teman-teman BK Balai Besar BKSDA Ciamis juga di bawahnya dari lokasi yang kami kelola itu kami dibagi ke dalam tiga kawasan pengelolaan yaitu kawasan produksi kawasan penggunaan lain dan kawasan perlindungan lanjut nah dari pembagian-pembagian tiga fungsi tadi atau tiga kawasan tadi tentu saja peran dan manfaat dari keberadaan Gunung Sawal ini kita coba optimalkan jadi mungkin nanti kita harapkan dari hasil webinar hari ini kita bisa menentukan atau bisa menemukan pola-pola yang keseimbangan antara peran dan fungsi manfaat dari Gunung Sawal itu terhadap keseluruhan khususnya mungkin masyarakat sekitar kawasan hutan umumnya masyarakat yang berkepentingan atau ber berharap terhadap keberadaan Gunung Sawal tersebut maksimal yang mungkin di enam kabupaten seperti yang dikemukakan tadi jadi dari sisi manfaat ekologis tentu saja keberadaan Gunung Sawal ini diharapkan sebagai selain tadi penampung air ketika di musim apa hujan dan tentu saja mencegah dari bahaya erosi dan banjir serta tentu saja diharapkan ini dengan adanya keberagaman hayati dan lain sebagainya ini keseimbangan alam bisa tetap terjaga nah tentu saja ini dalam rakam memanfaatkan ekologis ini tentu harus diharapkan dengan terjadinya perubahan kehidupan ini diperlukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan sentuhan sehingga dilakukan dengan kegiatan penanaman pengkayaan dan lain sebagainya sehingga diharapkan tadi bahwa manfaat ekologisnya betul-betul optimal di saat-saat sekarang ini lanjut mungkin selain manfaat ekologis tentu saja tadi karena tiga pilar dalam pemanfaatan hutan itu adalah dari pemanfaatan ekonomi yang tentu saja pemanfaatan ekonomi ini harus dengan sangat-sangat bijak kita lakukan karena tadi sekali lagi tidak bisa kita menentingkan salah satu fungsi dalam pemanfaatan kawasan hutan karena secara historis secara kultural tadi betul disebutkan oleh Pak Rektor bahwa yang namanya sumber daya alam khususnya mungkin dalam hal ini kita bahas hutan ini memiliki sebuah nilai kultur membuah nilai historis sehingga pemanfaatan ekonomi harus selalu berbasiskan terhadap kearifahan lokal ini yang memang perlu terus kita kaji perlu kita tingkatkan salah satu contoh yang harus mungkin kita indikan adalah terkait dengan pemanfaatan hasil hutan agar betul-betul pemanfaatan hasil hutan itu seperti tadi tentu saja sesuai dengan apa namanya sesuai dengan pemanfaatannya yang pertama yang kedua itu adalah tentu saja sesuai dengan karakteristik dari lokal setempat itu yang mungkin diharapkan gunung sawal sendiri ini berdasarkan fakta yang sekarang sudah dilakukan ini karena kebetulan ada beberapa tanaman pinus kita memanfaatkan dari sisi hasil hutan non-kayunya berupa getah pinus ini rata-rata memang target yang kita peroleh setiap tahun ini kurang lebih sekitar 750 ton dan beberapa produk-produk lainnya yang bisa dilihat di paparan jadi ada juga memang tanaman kopi yang ini memang harus kita betul-betul tadi betul-betul wisdom betul-betul ini dan jangan sampai yang namanya berlebihan itu pasti berakibat buruk nah mungkin ini daya dukung lahan itu sampai berapa luas untuk kopi itu itu yang mungkin kami dalam hal ini perumpur hutani yang ngelola di kawasan tadi di kawasan hutan produksinya ini tetap berkolaborasi dengan akademisi berkolaborasi dengan masyarakat sampai bahwa penanaman kopi itu betul-betul sesuai dengan apa namanya daya dukung lahannya jangan sampai terlalu berlebihan dan lain sebagainya itu yang memang kita butuhkan ke depan dalam rangka tetap melestarikan sumber daya alam yang kita cintai ini lanjut mungkin nah terkait dengan aspek sosial tadi mau gak mau pulau Jawa adalah sentral dari tentu saja kehidupan di Indonesia ini sementara ini pulau Jawa dan apalagi Jawa Barat khususnya ini menjadi hampir kurang lebih sekitar 50 juta jiwa dari 260 juta jiwa yang sekarang ada di Indonesia 50 juta jiwanya atau boleh dikatakan hampir kurang lebih sekitar 20 persennya ada di Jawa Barat ya sebagian tentu saja di Ciami sehingga daya dukung lahan itu tentu saja semakin terbatas nah sementara di sisi lain tekanan sosial dan lain sebagainya makanya ini dibutuhkan pemikiran-pemikiran dari teman-teman akademisi dari teman-teman budayawan lingkungan dan lain sebagainya gimana supaya aspek sosial itu tetap bisa kita akomodir tapi tentu saja juga dengan tidak merusak lingkungan sekali lagi sehingga tiga aspek yang dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan ini bisa termangfaatkan ada beberapa program yang digulirkan oleh pemerintah misalkan sekarang yang lagi ini adalah perhutanan sosial nah tentu saja perhutanan sosial sekali lagi ini batas atau koridornya atau rule base-nya harus betul-betul dipegang jangan sampai juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tetapi harapannya tentu semua stakeholders tentu saja dalam hal ini kami perhutani sebagai yang diberikan aman pengelolaan dan teman-teman tentu saja untuk di wilayah kerja perhutani dengan masyarakat baik itu dengan LMDH-nya dengan pemerintah desa pemerintah kecamatan sampai juga pemerintah kabupaten akademisi dan lain sebagainya harus terus senantiasa dalam artian melakukan diskusi melakukan kerjasama sehingga betul-betul pemangfaatan gunung sawal yang betul-betul sangat vital tadi itu betul-betul bermangfaat bermangfaat buat masyarakat khususnya kabupaten Ciamis umumnya 6 kabupaten tersebut dan tidak menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari lanjut mungkin lanjut nah ini mungkin yang harus terus kita inikan bahwa kelola lingkungan di sekitar gunung sawal ini harus senantiasa ini kebetulan KPH Ciamis adalah salah satu KPH khususnya kalau di Jawa Barat hanya baru dua KPH hanya Banten dengan Ciamis yang mengelola hutan yang sudah mendapat pengakuan dunia internasional berupa sertifikat dari FST salah satu organisasi internasional bahwa pengelolaan hutan di Ciamis sudah memenuhi kaidah-kaidah kelestarian dan keseimbangan antara ekonomi ekologi dan sosial lanjut nah ini mungkin sebelum saya akhiri jadi beberapa permasalahan yang memang harus kita kasarannya duduk bersama diskusikan agar pemangfaatan gunung sawal ini sekali lagi ini perlu dalam artian peran serta semua pihak baik itu sebagai kami dalam hal ini perhutani yang mengelola untuknya di kawasan kami di kawasan hutan produksi pemerintah daerah masyarakat akademisi penggiat lingkungan media ini semuanya harus ikut terlibat seperti apa pemangfaatan dari gunung sawal yang sekali lagi betul-betul dalam artian sesuai dengan daya dukungnya sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari karena ingat sumber daya alam khususnya hutan adalah titipan dari anak cucu kita bukan warisan dari nenek moyang kita tapi titipan dari anak cucu kita dan sekali lagi mari kita tinggalkan buat penerus-penerus kita adalah mata air jangan sampai kita meninggalkan air mata demikian mungkin sekarang sekilas pemaparan dari kami mudah-mudahan hasil dari kegiatan webinar ini memberikan langkah-langkah yang lebih bagus ke depannya sehingga diharapkan pengelolaan sumber daya alam umumnya khususnya hutan dan lebih khusus lagi adalah di Gunung Sawal ini bisa lebih bermanfaat bagi semua dan saya berharap sekali lagi ini sikal bakal percontohan yang bisa diadaptasi oleh lokasi-lokasi lain karena Gunung Sawal tadi lebih komprehensif dari mulai ada konservasinya yang dikelola oleh teman-teman ada yang dikelola oleh perhutani dalam hari ini ada juga hutan desanya di bawah ada kepentingan-kepentingan ekonomi ada kepentingan-kepentingan sosial ada kepentingan-kepentingan ekologi nah ini menjadi salah satu dan kalau di ramu kalau istilah kami masakan itu kalau ramunya bagus ya mungkin maka masakannya akan lebih lebih enak tetapi ketika misalkan salah meramunya terlalu banyak gula mungkin terlalu kemanisan tapi kalau terlalu banyak garam mungkin akan terlalu keasinan itu mungkin yang bisa kami sampaikan sekali lagi mohon maaf yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu kegiatan yang secara kontinu bisa diadakan dalam rangka perbaikan-perbaikan secara kontinu ke depan demikian bila hitapik wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bapak Nur JM sebagai budayawan dan pemerhati lingkungan Ciamis tolong Pak Nur JM nanti waktunya dipercepat saya ya nah ini kurikulum kita dari Bapak Nur nama Nur Jaman Nur JM tanggal lahir Ciamis 16 Januari 1267 alamat lingkungan baju saat dikuluran lebar Ciamis setua pagiuban peduli alam dan lingkungan galuh asri atau disingkat pedal gas pengurus Dewan Kebudayaan Kabupaten Ciamis dan Ketua Yayasan Galuh Budaya serta Ketua Ketarunat Tani Kabupaten Ciamis silakan kepada Pak Nur kurang habis 10 menit mengingat waktu sudah mendekati akhir acara silakan kembalikan kesuburan negeri ini kembalikan keindahan kembalikan keindahan hutanku kembalikan ketenangan bangsa ini kembalikan kembalikan hutanku biarkan biarkan hutanku bangkit lagi kembalikan kembalikan kecuburan negeri ini kembalikan keindahan hutanku kembalikan kekenangan bangsa ini kembalikan kembalikan hutanku biarkan biarkan hutanku bangkit lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Ijen ASBAE Bapak Dukati Amis yang kali ini dibuat oleh Bapak Asda Bapak Sekda juga Bapak Bukalabaseda yang terhormat Ibu Ami sebagai Kepala BPK SBA juga Bapak SP Bapak yang dari Perutani dan juga Pak Rektor ini juga Bapak Bapak Moderator Pak Agis serta tidak lupa yang terhormat Bapak Ketua Dewan DPRD Kompensianis yaitu Bapak Anang Serta para peserta seminar yang berbahagia Salam Nesari Sampai Rasun Nilai kegaluhan dalam perspektif pelestarian dunia Tawa Jadi pengertian nilai disini merupakan sebuah gagasan dengan pertimbangan merujuk kepada hal-hal yang diinginkan atau kebaikan pelestarian nah dan pelestarian pelestarian itu adalah hal yang baik pelestarian Gunung Tawa jadi selintas tergambar bahwa materinya akan kita bicarakan ini adalah tentang kebaikan kebaikan maka tidak ada salahnya seandainya saat ini kita bertanya pada diri kita masing-masing kebaikan apakah yang sudah kita berikan untuk Gunung Tawa dan mudah-mudahan setelah seminar ini selesai muncul pula pertanyaan dari diri kita kebaikan apakah yang akan kita lakukan untuk Gunung Tawa nah maksud dan tujuannya adalah bagaimana nilai-nilai kejaluan yang diwariskan oleh para leluhur kita dapat menjadi sebuah landasan filosofi sebagai motivasi langkah semua pihak untuk lebih peduli lebih fokus dalam melestarikan Gunung Tawa sesuai dengan kemboyan pemerintahan Kabupaten Ciamir Mahayunan Ayuna Kadatuan Pakena Gawirahayu Pakin Kudul Saya di Buana membangun menghadapi pembangunan untuk desanya untuk masyarakatnya dengan membiasakan diri berbuat kebaikan agar lama berjaya di dunia nah itulah kalau kata galuh itu banyak sekali preferensinya tapi ada yang mengatakan bahwa galuh itu seorang putri raja yang aktif dalam pemerintahan dan masih lajang kalau tidak lajang tidak galuh bukan seperti itu maaf karena kebiasaan orang Cunda itu tawokah bercanda nyerempet gerandet bisa diartikan juga dalam bahasa kata lo itu kata lo yang berarti bermula dari air bermula dari sungai dalam artian air bukan berarti tidak ada air tidak kaluh nah artinya bahwa galuh itu adalah baik dan kalau kegaluhan itu kebaikan kebaikan sebetulnya berbicara masalah kegaluhan ini yang pasnya itu bapak dokter beliau sebagai generalnya pendidikan kegaluhan dan beliau tidak sana jadi berbagi-bagilah berbagi kata galuh itu berarti positif tidak negatif jadi jauh dari apa kata kamus Armenia yang menyatakan galuh itu berisal itu tidak lebih dari negatif itu sangat negatif kalau konotasi kata galuh itu negatif manalah mungkin seorang Raja Endan Sang Reti Pendayun dengan berani dan penuh perhitungan dia itu melepaskan diri dari kekuasaan taruman negara dan mengganti kerajaan Senan namanya menjadi kerajaan galuh nah kita berbicara kerajaan-kerajaan atau kerajaan galuh yang ada dekat dengan dunia kuning sawal salah satu contoh kerajaan kerajaan panjalu yang berada di rereng gunung sawal itu ketinggian sekitar 700 mdpl itu mempunyai raja yang sangat peduli terhadap lingkungan Prabu dan juga tentang bagaimana manusia hidup berdasarkan jati dirinya sendiri di gunung betung di gunung betung salah satu puncak di gunung sawal itu juga ada bertahak ratu galuh usaha yaitu babu samyang kita permanah dewa yang mempunyai ajaran tentang bagaimana caranya kita bersatu dengan alam yaitu ajaran karahayuan yang diteruskan oleh keturunan-keturunannya termasuk dijadikan papadeng atau aturan oleh raja berikutnya yakni Prabu samyang sampulur nah ada cerita unik tentang Prabu samyang sampulur jadi ketika masyarakat di sana itu bersah bersah dengan adanya begal di hutan ya tentu saja mereka tinggal di hutan merusak hutan juga mengganggu ketentraman masyarakat desa di bawahnya nah dengan kecerdasan dan ide yang kemerlang dari seorang raja dan juga spirit kebersamaan kemandirian masyarakatnya untuk bekerja keras beliau membuat topeng-topeng besar topeng-topeng besar itu kemudian dipasang di pohon-pohon di hutan ditabet ditabet itu kebohonan lindung berbatasan antara desa dengan hutan nah itu diberi ilmu karena saktunya itu si topeng-topeng itu bisa bergerak untuk menakut-nakuti para begal sehingga para begal itu sampai terukir dan amanlah desanya itu nah itu salah satu filosofis yang mana kejadian itu diabadikan oleh masyarakat setempat dalam sebuah kesenian bernama Bebegin kesenian punya kebanggaan masyarakat ini azan azan juhur ya apakah ini bisa diteruskan atau dilanjut nih Bapak federator dilanjut atau berhenti dulu oke di dilanjut cukup Pak sudah ya dilanjut atau ini masih masih banyak oh gimana dilanjutkan ya ya dilanjutkan saja ya silahkan dua menit Pak ya kita lanjutkan saja banyak sekali pasapa warisan budaya lalu kita tentang bagaimana kita menjaga alam apakah itu dalam prasasti petua tentang kebaikan ataupun sebuah peringatan yang contohnya dalam batu prasasti awali satu yang disertian batunya itu tertulit ayuna di tau-tawu ayuna di ponak-pona baga baga rempat baga baga angkat jadi artinya itu jangan semuna-mena jangan dirusak kalau terlindung dihancurkan itu kalau terlindung biar mati itu akan mestari terlindung ini sebuah simbol akan pengabung atau alam alam yang ada nah itulah kemudian juga ada yang disebut dengan ajaran Pak Tanjala yang tadi sudah diungkapkan juga Pak Tanjala itu ada tiza kehidupan keramaan kemudian juga ada keselian juga ada keratuan semua disapa itu banyak sekali manfaatnya seperti hanya dalam pasanan demonstrasi kita ada eksekutif ada eksekutif ada seperti itu ada kenapa kita ada ini di seminar ini juga ada pembicara ada serta gimana ini adhan katanya dilanjut saja ya ada tiga konsep tiga unsur tentang tentang Pak Tanjala ini kalau kita bahas banyak sekali karena ini waktu yang intinya sampai ke hukum juga ada bahkan ekonomi politik dan lain sebagainya hukum itu ada tiga juga ada hukum alam ada hukum adat dan juga ada hukum masyarakat yang tertuang dalam undang-undang ataupun OHP dan lain sebagainya nah sama seperti halnya ada kiri ati kiri atas kiri ati gusti noati alam nengasa juga manusan nengasuh nengasuh kujur atau nengasuh batur nengasuh lembur seperti itu kemudian juga yang tiga unsur itu akan menjadi energi bagi setiap manusia bagi masyarakat yang diakumulasikan dalam tekan atau pemikiran dalam usap atau perbuatan juga dalam lampah perbuatan dalam usap perkataan seperti itu demikian pula dalam memeriharaan seperti yang tadi dikatakan ada leweng larangan sebagai hutan konservasi ada leweng tutupan sebagai hutan lindung juga ada leweng baladaan sebagai hutan produksi hutan hidaya atau hutan rakyat nah sebetulnya wawacan dan pantun juga kesenian-kesenian daerah lainnya termasuk rongging dunia juga banyak nilai-nilai filosofisnya bahkan di wayang golek juga ada pupus beluk dan lain sebagainya banyak sekali kayanya masyarakat kita apalagi generasi milenial guys milenial ya tidak memahami itu mereka lebih tertarik dengan budaya barat yang melihat barat itu hanya dari layar yaitu tentang film-film atau tentang bagaimana caranya tawuran itu dampaknya dampaknya kecukur ini ini waktulah inilah tugas kita bersama intinya inilah kita ini aja inilah tugas bersama bagaimana masyarakat atau generasi penuh kita untuk lebih memahami falsafah yang diwariskan oleh belugur lalu ini hingga dapat menjadi benteng benteng menjadi motivasi dalam masyarakat untuk menjalankan gunung tawa sekaranglah waktunya kita bergotong royong tapi lurungan memelihara gunung tawa tabung ketan berbarengan berbuat baik untuk bekerja baik bekerja baik saja tidak cukup kita harus bekerja keras bekerja keras saja tidak cukup kita juga harus bekerja kita harus bekerja dengan cinta dengan penuh rasa cinta dengan mencintai balik kita bekerja sama bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja ketahui bahwa kebersamaan merupakan sebuah tonggak sekecil apapun tonggak itu tetaplah tonggak yang bisa menopang berbagai harapan sebelum saya akhiri saya akan bacakan sebuah saja ya ini tentang kegerisan mahasiswa saja karya dari WSR si burung merah kegerisan mahasiswa akan tanah airmu masih ada waktu atau sudah ini sudah saja ya kalau sudah saya tutup saja dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Nur ini mohon maaf kepada peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan karena keterbatasan waktu maka nanti pertanyaan akan kami sampaikan kepada masing-masing narasumber untuk dijawab secara tertulis nah untuk closing statement kami persilahkan kepada Bapak Haji Nanang Permana SH Ketua DPD Kabupaten Ciamis Pak Nanang masih adakah suaranya di Anmut Pak sudah ya silakan Pak Nanang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Barat Banten dan mobil khusus kepada Bupati Ciamis Haji Herdiasunarya dan Bapak Rektor serta Pak Moroderator Kepala Perhutani saya inggris bahahi bahwa DPRD Kabupaten Ciamis beserta pemerintah Kabupaten Ciamis sudah mengambil keputusan pada tanggal 31 Desember tahun 2018 bahwa wilayah hutan gunung sawal hutan gunung madati hutan negara gunung dan atau hutan lindung yang kedua saya saya menggarisbawahi pernyataan dari Perhutani bahwa pengelolaan hutan tidak boleh ada yang lebih prioritas ini aneh tidak boleh ada yang merugikan sementara sekeliling gunung sawal dan gunung madati ditanami pinus itu hanya menguntungkan perhutani rakyat dirugikan karena ketersediaan air kita tahu bahwa pohon pinus seluruh tubuhnya mengandung lilin sehingga ketika hujan hujan tidak pernah sampai ke tanah dan di bawah pohon pinus tidak akan pernah tumbuh rumput-rumput yang bisa dimakan kijah sehingga makanan harimau pun punah oleh karena itu dosing siten saya jangan ada lagi peremajaan pohon pinus di gunung sawal dan gunung madati demi ketersediaan air dan untuk keseluruhan jangan sekali-kali mengukur mampat ekonomi hutan dari seberapa besar uang didapat dari hasil kayu atau hasil getah pinus tetapi mampat ekonomi dari sebuah hutan adalah harus diukur dari seberapa besar dan seberapa mudah rakyat bisa mengakses air dan udara untuk kehidupannya karena melestarikan air yang mengalir rimba yang jadi habitat mergasauta yang harus pepat adalah nilai ekonomi yang tak bisa diuangkan justru hutan yang lestari itu mampatnya lebih besar dari sekedar uang karena hutan lestari akan menjadi kekuatan daya hidup yang menyokong ekosistem secara keseluruhan termasuk untuk hidup kita dan sekian generasi kemudian mari lestarikan hutan untuk kecilan kita pada generasi selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Nanang closing statementnya demikian webinar kali ini kepada peserta untuk keperluan sertifikat silakan mengisi presensi yang sudah di share di set terima kasih kepada pembicara kunci Bapak Dijen dan Bapak Bukati kepada seluruh narasun dan kepada seluruh peserta semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam upaya pelestarian Gunung Sawal amin marilah kita tutup webinar ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Hirobil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kampus Kebanggaan Kampus Kebanggaan Kampus Kebanggaan LLBK Kampus Kebanggaan Kementerian Kedidikan dan Kebudayaan bukan hanya menjadi salah satu kampus yang terbaik di kebudayaan BIMA tapi juga kampus ini sudah menunjukkan sebuah prestasi yang bisa dibanggakan kampus ini adalah kampus yang sangat baik kampus ini memiliki tetap luar yang sangat baik akreditasinya sangat baik kita sebagai seorang yang dilahirkan di Jawa Barat tentu dengan sebuah prinsip kehidupan Sili Asih Sili Asah dan Sili Asut maka mau tidak mau dalam kehidupan Anda itu tentu diimplementasikan dalam sebuah sikap yang sangat normatif yang menunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang terguguh mudah-mudahan Anda semua menjadi investasi yang terbaik bagi bangsa ini dan mudah-mudahan Anda juga menjadi investasi yang terbaik bagi kedua orang tua kita bagi grup-grup kita bagi orang-orang yang pernah mendidik kita kenapa? kenapa mereka akan mendapat Anda menjadi fasilitas sedaya bagi mereka dan pada akhirnya mereka akan menikmati sebuah kehidupan setelah kematian selamat untuk galuh yang menghasilkan para lulusan yang punya kapasitas yang bisa dibanggakan bukan hanya berbicara di tingkat periangan timur Jawa Barat dan nasional kampus ini punya kesempatan karena punya potensi untuk berbicara di tingkat tingkat nasional mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di lahir tauti wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Lengkap deh, jadi gak sabar pengen nyobain galendo Sabar dong, orang sabar itu disayang aku Eh, sorry, maksudnya disayang Tuhan Yaudah, kita lanjutkan perjalanan lagi Hmm, bisa deh, iya ayo Setelah membeli galendo, kami ingin menceritakan tentang kerajinan yang ada di Ciamis Dalam menu galuh virtual, ternyata ada kamuti dari Kampung Adat Kuta Ternyata di Ciamis juga ada ya, Kampung Adat Ya ada dong, sekalian kita membeli produk kerajinannya ya Dan mencari informasi tentang kebudayaan galuh di Kampung Adat Kuta Setibanya kami di Kampung Adat Kuta, kami disebut baik oleh seorang pemuda Ia sangat ramah dan mengajak kami untuk langsung beristirahat di Balai Adat Kami seperti dibawa pada suasana masa lalu Dimana tidak ada bangunan bertembok disini Semuanya terbuat dari alam termasuk kerajinannya Kamuti ini ternyata tas yang terbuat dari daun gebang yang diambil langsung dari hutan Tas ini memiliki keunikan karena untuk membuat satu kamuti hanya menggunakan satu dahan saja Wah, ternyata yang alami juga tetap menarik Benar ya, masyarakat adat sangat bersahabat dengan alam sekitarnya Kita harus belajar dari mereka Bagaimana kita menjaga dan memenang alam Serta mengolah yang dihasilkan alam untuk dapat kita gunakan dan makaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari Benar tuh, kita harus bersahabat dengan alam Agar alam pun bersahabat dengan kita Ya, kayak persahabatan kita Ya, waktu mulai sore Sudah waktunya nih untuk kita pulang Ternyata pernyataan paman tadi kini sudah terjawab Di Ciamis, melalui Galuh Virtual Kita mendapatkan kemudahan akses dan informasi Tentang kebudayaan Galuh yang ada di Kabupaten Ciamis Iya, hanya saja untuk mengetahui kebudayaan Galuh lainnya Nggak cukup hanya sehari kita di Ciamis Iya, nanti kita ke Ciamis lagi Setelah tugas kuliah selesai Kan bisa sekalian liburan lagi sama aku Holiday-holiday gitu deh Jangan lupa like, share dan subscribe